selamat menikmati 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 tapi yang jelas ini sedikit enggak banyak teman-teman dan ini cacing sutranya aduh sedikit teman-teman ternyata tadi dengarkan teman-teman saya beli berapa duit ya belinya segitu dikasihnya segini biasanya kalau di tempat lain banyak saya beli enggak sampai segitu belinya dikasih banyak ini beli lumayan mahal kasnya dikit tapi enggak papalah buat cupang saya enggak masalah Oke teman-teman saya buka dulu nanti saya taruh di sini teman-teman cacing sutranya sudah saya taruh nih di sini nih tuh uh teman-teman bisa lihat tuh cacing sutranya lumayan dan menggunung saya taruh di styrofoam seperti ini teman-teman nih di bekas daer apa di bekas daun ketapang airnya tuh biasanya enggak bakal mati dia teman-teman saya karena sering juga ya naruh di seperti ini nih enggak bakal mati karena ada yang pakai oksigen dia gelembung-gelembung udara gitu gelembung-gelembung oksigen yang buat ikan itu loh biasanya dia hidupnya di seperti itu supaya tahan bukan lama hidupnya ditaruh di tempat yang seperti itu airnya dikasih gelembung udara kalau saya enggak cukup ditaruh di tempat yang ada ikan cupangnya juga enggak papa gitu teman-teman tuh ya itu dia tuh bergerak tuh seger banget malam kelihatan enggak teman-teman tuh ya jelas tuh ya ini biasanya awet seminggu teman-teman nih segini cacing seminggu Insyaallah seminggu lah cupang saya saya kan belum terlalu banyak juga ya Oke demikian teman-teman pencarian saya dalam mencari cacing sutra buat umpan ikan cupang saya nantikan video-video saya selanjutnya ya hmm 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 hmm